Intro Shalom sahabat BCM yang terkasih Suka cita dan semangat yang baru memenuhi kehidupan kita Dan tentunya di tahun permulaan yang baru ini Kita menerima mujizat yang baru Saya Estefanus, kita menyimak informasi gereja kita Renungan khusus minggu ini Makna kehadiran Tuhan Kehadiran Allah merupakan hal yang esensial bagi umat Allah Seperti yang dituarakan Musa di Padanggurun Musa menolak pergi jika Allah tidak membimbingnya Tema kul minggu ini menaklukkan tanah perjanjian Untuk masuk tanah perjanjian yaitu yang pertama Iman yang teguh dan yang kedua tegas dan tidak kompromi terhadap dosa Dan yang ketiga merendahkan diri dihadap Tuhan Dan untuk jawab rumah doa dan doa puasa gereja kita Di CMKL Selangar dan Manpin Negeri Sembilan Saudara dapat melihat dalam warta gereja kita Mari kita bersama berdoa untuk gereja kota dan bangsa Perkulihan STT RIL pada tanggal 29 Januari sampai tanggal 2 Februari 2018 Untuk angkatan 6 dengan matukulia Psikologi Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik Dan dengan dosen Ricardo Butar-Butar MPD Pada pukul 9 pagi dan 8 malam yang bertempat di Pastori Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Marilah kita menguduskan diri kita dari pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian kita menyempurnakan kekudusan kita dengan takut akan Tuhan. Demikian informasi gereja kita 28 Januari 2018, untuk informasi dan renungan selengkapnya saudara dapat membaca dalam warta gereja kita. Saya Stefanus, salam damai sejahtera, selamat hari minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton! Negara yang terkenal sebagai negara matahari terbit dan bunga sakura ini memiliki populasi penduduk sebanyak 126,6 juta jiwa. Penduduk negeri ini mayoritas mereka beragama Buddha. Karena itu tidaklah heran jika kuil dan tempat sembayang tersebar di seluruh tempat di negeri ini dan sangat dihormati. Terus berdoa bagi keselamatan bangsa ini akan ada penambahan orang-orang percaya di setiap generasi yang ada di bangsa ini. Berpalinglah kepada Tuhan dan biarlah dirimu diselamatkan, hai bangsa Jepang. Sebab Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Inilah waktu perkenanan itu bagi bangsa ini. Setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jepang diselamatkan. Amin. Terima kasih.